Hilsat-san, konnichiwa Hai, konnichiwa bagasang, genki desu ka? Genki desu ka Hai, yoroshiku unegisimas Yoroshiku unegisimasen Kenapa jadi Jepang sih? Oke, sekarang waktunya kita ngebahas Lexus LBX ya Karena kemarin di GES udah kita bahas Gue tepatnya yang bahas Jadi sekarang giliran Hilsat yang mau merasakan nyetir si Lexus LBX ini Karena kemarin Hilsat pengen banget Dari pinggir ngeliatin gue nge-review gitu kan Aduh, kapan gue nyobain si Lexus LBX ya gitu ya Lagian LBX Kenapa tuh? Lexus baru eksklusif Oh iya bener Hilsat dengan singkatannya Untungnya dia gak ngintip dari pelafon gitu kan Ngeri kayak stalker gitu Oke, jadi sekarang gue ajak lu merasakan Lexus LBX Mobil elektrifikasi Lexus yang paling junior saat ini Dan gue pengen ngajak lu ke tempat yang Lexus banget Lexus banget Yoi Simonya, Mak Kebetulan bukan Tapi tempatnya masih familiar Dan lebih dingin daripada di tempat ini ya Ada gas lah Gas ya? Yuk, sekarang nyetir lu, Seth Yuk Ya, sekarang waktunya kita jalan-jalan lagi Bersama Lexus LBX Betul Karena waktu di Gias kemarin cuma still review doang ya Dan itu pun gue doang Dan pada saat di Gias kemarin Itu ada satu hal yang belum gue sampein Yaitu soal latar belakang Kenapa Lexus LBX ini tercipta Jadi pada tahun 2011, Seth Itu Akio Toyoda dapet feedback Oh, bosnya Toyota ya Ya, betul Bosnya Toyota itu dapet feedback dari konsumen Amerika Waktu peluncuran Lexus GS, kalau nggak salah Iya Ya, itu dia dapet feedback kalau merek Lexus Merk mobil Lexus itu jadi merek mobil yang membosankan Lah? Nah, Akio Toyoda kan yang kayak lo tau dan mungkin penonton tau ya Itu kan petrol head banget orang ya Suka balap Nah, benar Pokoknya benar-benar chairman yang idaman lah Buat merek mobil Dia ambil hati sama dia Sakit hati tuh Makanya sejak saat itu Akio Toyoda benar-benar Komitmen ya? Komitmen Ingin membuat Lexus jadi Menyenangkan 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 Yang nggak ngebosenin Yang nggak ngebosenin Mulai dari desainnya nih Desain eksteriornya Kemarin udah kita bahas Tapi menurut lu gimana nih, Seth? Desain eksteriornya Ya, jadi si LBX ini ya kalau misalnya kita lihat dari luar Benar-benar Dia punya desain yang striking gitu ya Tajem Tapi ukurannya kompleks Jadi, kalau misalnya buat di kota-kota yang crowded kayak di Asia gitu ya Atau mungkin di beberapa negara di Eropa Ini sih cocok banget Bisa setelah besli Tapi masih stand out nampilannya Mencolok Apalagi dengan detail-detail yang gahar Plus warna baru ini Apa namanya? Sonic Cooper Oh iya, tembaga Makanya Bukan Sonic yang biru-biru itu ya Ini Sonic Cooper Dan benar-benar atraktif banget Dari kemarin gue pakai mobil ini Itu mau di tol Mau di lampu merah Orang tuh ngeliatin terus Iya lah Tapi aktif Toyota hebat ya Itu kalau dia di bawah personal Bukannya menulis thread panjang di X Tapi malah bikin Karyanya benar-benar membuktikan omongannya Iya, nggak kayak genjet-genjet Turat mulu di X Dia sakit hati Bikin karya Dibalas sama karya Itu yang harus kalian ikutin Betul Oke, tapi lagi-lagi ya Seth Kalau bahas soal interiornya Oke lah Dashboardnya Lexus banget Head unitnya besar Ada Android Auto sama Apple CarPlaynya juga Iya Dan speedometer udah full digital ya Iya, jadi ya mirip sama KKK-nya NX, RX gitu Ya setir sama layar sama Instrumen sama Semua sama Jadi kelihatan itu Benang merahnya Betul Jadi kalau misalkan kita ngendarin LBX ini Rasanya tetap Lexus Iya Nggak kayak yang basisnya kan Kalau kalian belum tahu Lexus LBX ini Diambil basis dari Yaris Cross Tapi Yaris Cross yang JDM JDM dan Eropa Eropa Iya Dan bahan-bahan pun Lexus Disini empuk Ada jahitan asli Dan ada bahan Sejenis kayak Blue Drew Yang kalau dipegang itu emak ya Dan stitching-nya asli ya Stitching-nya asli Dan yang gue suka Detail interiornya Itu stitching-nya warna tembaga juga nih Oh iya Lebih light Jadi permainan gradasi warnanya Nggak necis banget Tapi tetap Minimalis yang attractive Minimalis yang luxury Iya Nggak neko-neko Tapi tetap wow Betul Dan ke konsol tengahnya ya Ini masih berasa Lexus banget Walaupun emang tuase ya Seperti yang kayak di review itu ya Yang gue bilang Tuase ini memang common parts Dengan Lexus dan juga Toyota yang lain Iya Jadi kalau misalnya kalian ketemu Misalnya yang udah-udah kayak Prius gitu Kurang lebih mirip kayak gini Kayak gini juga Tapi kalau bahas soal baris keduanya Barulah Ya masih bisa muat orang ya Ya at least masih bisa muat orang lah Walaupun lumayan Lutut emang masih lega Tapi kaki Kerasa banget Ruang mainnya nggak lega Sama sekali Jadi itu aja sih minusnya Tapi tetap masih bisa muat penumpang Karena di bagian bagasi ternyata Masih luas Iya Dan jangan lupa Di lain sisi Lexus punya banyak pilihan Buat si LBX Karena ada 3 varian Oh iya Jangan lupa Ini ada yang kita naikin Dia adalah Lexus LBX Sport Yap Iya Sport ya Lihat dari penampilannya ya Atapnya warna hitam Terus bodinya Body color Si Sony Copper Nah yang kedua adalah LBX Luxury Luxury Yang lebih mewah gitu ya Nah yang ketiga adalah Kayaknya ini yang pertama kali sih LBX Bespoke Wih Bespoke berarti bisa diubah-ubah kan Sesuai preferensi masing-masing Iya jadi bagian luar bagian dalam Kayak warna jahita Terserah mau bikin kayak gimana Memang ada waiting time Tapi itu worth it Cocok ya buat personalisasi Iya Di kelas yang compact kayak gini Hampir gak ada loh Dia doang pertama kali Iya ya Bahkan untuk lawan-lawannya yang Sekelas Eropa tuh Dengan range harga segini Carang ya Oke Lexus sudah membungkus mobil ini Dengan kemasan yang epic ya Luar dalam Tapi gue penasaran nyetir ya Makanya gue pengen nyetir ini Lu udah kemarin ya Iya gue udah puas lah gue makanya Jadi Dia pake mesin 1500cc Self-charging hybrid ya Dan 3 silinder 3 silinder Oke 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 Jadi tenaga sama torsi berapa Tenaganya itu 134 hp ya Torsi ini bukan gabungan torsinya Tapi torsinya kepisah Jadi torsi mesinnya itu Dapat di 120 Nm Sementara torsi motor listriknya itu Dapat di 185 Nm Jadi lumayan jengat ya Walaupun emang kesana kecil Cuma oh cuma ratusan Nm Ah cuma ratusan harus power Tapi inget Berat mobil ini cuma 1300an kilogram doang Makanya coba Satgas Udah nyengat kan Satgas Eh satgas Jadi kayaknya Iya makanya Secepat satgas Akselerasinya secepat satgas Gak salah sih Sat-satgas Jadi itulah kenapa Mobil ini tuh LBX Walaupun emang kesana kecil Tapi fun banget Iya Enak banget Dan buat yang penasaran Maksudnya self charging hybrid apaan Jadi gini Jangan lupa Kalau mobil ini ada mesin bakar Dan ada juga baterai plus motor listrik Nah orang-orang kita Kalau ngedenger baterai Biasanya baterai kudu diapain Mesti di cas tuh kan Nah orang sih Pasti udah ini ya Agak insecure tuh Nih kalau baterainya habis Gimana Tenang aja Kalau di Lexus LBX ini Baterainya gak akan habis Karena mesin atau engine nya Dia bakal bantu ngecas Baterainya yang jadi Baterainya gak akan pernah habis Selalu di top up Yep Tul Dan jangan lupa juga Sistem hybrid yang bakal ngebantu mesin Biar bekerja se-efisien mungkin Se-irit mungkin Ya Dan ini yang menarik nih Kalau misalnya di semua hybrid Toyota dan Lexus Itu biasanya mereka pakai Siklus pembakaran Atkinson Kalau mesin normal Biasanya pakai Siklus Oppo Yang ini Siklus Atkinson Yang mengutamakan efisiensi Makanya dia bisa Nanti deh Kalau bensin nanti-nanti Itu sabar-sabar Kita kasih tauin ya Bensin pas udah nyampe Sabar Jangan lupa Ya soalnya Gini Kalau hybrid tuh Gimana sih perbedaannya Antara kalau di tol Atau di dalam kota Kalau di dalam kota Itu justru Lebih efisien Karena sistem hybridnya Bekerja dengan maksimal Karena kan dari pengereman Ngisi baterai Terus ngegasel lagi Itu kan pakai baterai terus tuh Lebih dominan tenaga listrik Lebih dominan motolistrik nya Sementara kalau di tol Dominan mesin bensin nya Justru gak efisien gitu kan Jadinya Optimal keringin kerja hybrid Kalau di tol Itulah kenapa Kalau misalnya kalian suka Ngelihat spec sheet Biasanya kalau konsusi bensin tol Buat mobil hybrid tuh Lebih rendah daripada Konsusi bensin dalam kota Betul Tapi yang satu ini Dibanding yang lain Yang ini agak lain Iya betul Tadi kita lewatin tol Cibitung ya Iya Cibitung Cimanggis Dan biasa Nyalip kamera kar Nyalip mobil lain Dapat 21,4 km per liter Gila gak tuh Gila gak Soalnya gue gak nyangka sih Dapat kepala dua Makanya Dan bisa lebih iriit lagi Kemarin Coba kemarin lo berapa Kemarin gue karena penggunaan dalam kota full ya Itu dapet cuma 19 km per liter Dan itu bukan cuma loh Itu udah efisien banget Itu artinya kaki anda Kurang sekolah Kurang sopan Ini soalnya asik Diajak kebutan-kebutan Dan jangan lupa Kita bisa dapet seirit ini Plus dapet performa yang Wuuu Maksimal Dengan dimensi yang compact Iya Emang deh Nah ingat Salah satu kunci kenapa dia tarikannya bisa kerasa kuat adalah Yaitu sistem hybridnya Kan Kalau tenaga listrik Torsinya Instant Iya Jadi Seinstan Minstan Lebih cepet bahkan dari Minstan Minstan 3 menit Ini memang gak nyampe Oh iya Ngomongin soal akselerasinya Sat Klaimnya Lexus itu bisa dapet nih LBX ini 9,2 detik Dari 0 sampai 100 km per jam Itu sih angka yang respectable Wah iya dong Di bawah 10 detik Gila kan Tapi jangan lupa 21,6 km per liter Dito Sudah kencang Irit Siapa yang gak mau Anak-anak mobil pasti suka Iya Dan buat kalian yang mikir Lah bang Orang yang beli Lexus kan biasanya udah mapan Mereka gak mikir bensin Kalian benar Tapi kalau misalnya bisa menghemat sumber daya lebih banyak lagi Kan jadi lebih mapan lagi Nah itu dia Makanya Kalau bisa lebih kaya Kenapa gak Lebih kaya aja lagi Itu Itu stigma orang Indonesia Kalau bisa dapet lebih Kenapa gak Lebih irit Lebih mewah Lebih ganteng Lebih fun Lebih bertenaga Betul Kayaknya kesebut semua deh Kayaknya semuanya udah cukup ya Mertanya ya Segala hal itu bisa Punya intinya enak ya Ini mobil ya Kalau soal performa mesinnya Terus kalau misalnya dia memang Sebuah crossover compact premium sejati Harusnya biasanya dia punya banyak teknologi Dan fitur biar perjalanan jauh kayak gini Gak membosankan ya Betul Biar masih tetap nyaman Kalau perjalanan jauh Pertama Mungkin kalian akan ngeh Kalau misalnya Lexus itu identik dengan sistem stereo dari Mark Levinson Sebenarnya dia belum pake Tapi ternyata kualitas audio-nya cukup bagus ya Cukup bagus Lumayan Dan bisa kita atur Bass, treble Segala macemnya Dan gak lupa juga Dia punya personal assistant Pake voice activation ya Betul Tinggal bilang apa? Hey Lexus Open radio Jadi langsung bisa Iya Kita mute dulu karena takut Copy kanan ya Copy kanan Iya Jadi dia juga punya personal assistant Dan dia punya instrument full layer Yang ada 3 desain Dan sebagai bukti Kalau misalnya Lexus ingin mobil Jadi mobil yang menyenangkan Ada Geforce meter dong Iya loh Udah kayak mobil sport banget ya Iya Dan selain itu Ada head up display Nah Yang bisa nampilin kayak kecepatan Terus sistem ADAC yang nanti kita bakal kita bahas Yes Dan dia juga bisa ngatur settingan touch panel Atau touch button yang ada di kanan kiri setir Betul Dan itu berfungsi banget Apalagi buat yang bagian kiri nih Touch panel ya Karena itu bisa sekaligus setting AC Jadi kita gak perlu nyentuh-nyentuh Di layar tengahnya lagi Iya Nyaman banget Ini integrasi yang menarik sih Dan Ini juga bisa memberi kesempatan bolexus Untuk mempertahankan tombol fisik Yang bisa multifungsi Betul Nah kalau yang kiri bisa buat AC sama media Yang kan itu buat ADASnya Iya ADAS sama Mengubah informasi di speedometer Iya Dan gak lupa juga dia punya koneksi buat Apple Android Terus ada wireless charger juga Dan ada cup holder di bagian sini Iya Terus ada mode-mode bergendara Dan karena ini sebuah hybrid Dia ada EV mode Kita bisa jalan pake pure electric only Bener Jadi kalau misalkan takut Di marahin sama Bini ya Pulang malem Bisa nyalain ya Infimode Pengantin baru Oke jadi Gue minta maaf dulu sebelumnya Sama alusat Gue puterin dulu jalanan Biar lu ngerasain handling Dari si Lexus LBX ini Gue bawa ke jalanan kebunungan Yang nguler-nguler Boleh setel Eurobeat dulu ya Biar aja jangan dong Nanti ngedrift-ngedrift anda Jangan-jangan Gak gini Jadi biasanya orang kalau disuruh muter Agak jauh kan Betek kan Yang ini sih enggak Ya kan seneng kan Nah karena Tepat kenapa? Karena ya Dari pengalaman gue Lexus LBX ini asik banget dikendarain Lewat setirnya yang akurasinya Bagus Iya Jadi gini ya Maksudnya adalah ketika Sebuah brand premium Bikin mobil kecil Atau mungkin Compact crossover kayak begini Biasanya banyak komprominya Tapi untungnya Lexus sudah memberikan Semua daya dan upaya Biar mobil ini bisa Seenak dan Semenyenangkan mungkin Betul Kita mulai dari tulang punggungnya Jadi dia pakai global arsitektur Yang sudah dipakai di banyak merek Dan ini adalah Arsitektur yang juga ada di mobil-mobil lain Tapi untuk di LBX Mereka sudah bikin Supaya mobil ini jadi menyenangkan Pertama dengan wheelbase yang pendek Jadi mobil ini berasa lincah Dan beloknya itu cepat Kedua Tadi yang dibilang sama Bagus Setirnya juga cepat Jadi nih Nih Dibeloknya sedikit Berasa lincah Ejel banget ya Lincah Jadi kalau sudah kombinasi setir yang lincah Terus tadi wheelbase-nya Pendek Jadi mobilnya berasa benar-benar Zippy gitu Nurut Mobilnya nurut ya Nurut banget Dan itu juga didukung sama Bantingan suspensinya Yang dimana Bantingan suspensinya memang terasa kaku Ketika dibelokan Tapi ketika kita ngajar jalanan yang Gak rata Itu tetap bisa meredam dengan sangat baik Jadi secara gak langsung itu Suspensinya berkontribusi terhadap Handling mobil ini Yang tadi gue bilang Lincah, nurut dan Body roll aja minim ya Minim Body controlnya bagus kok Bagus Akurasinya pun jadi tajem Wah Dan gak cuma itu Karena ini sebuah crossover premium Gimana pun juga ke kedepan suaranya Juga punya andil Dalam menciptakan kesan premium Di sini depan ada truk ya Suara-suara gak kedengeran Sama sekali Iya Dan Suara motor Walaupun motor brong ya Iya Motor brong Kalau lewat sih ya Tetap kedengeran ya Karena motor brong Cuma tetap Dilan social back sini Nyaman Karena kebisingannya benar-benar Dimimalisir Iya Dan gak cuma itu Tadi kita udah bilang Soal chassis Soal setir Soal tadi apa namanya Peredaman suara segala macam Gak lupa juga Ingat Tadi kita udah bilang Kalau dia punya tenaga sama torsi Yang mumpuni Dan itu berkontribusi Ke keseluruhan Rasa menyenangkan Dari mobil ini Iya gak? Betul Dan juga Ingat soal pengremannya Oh iya Walaupun memang jarak mainnya pendek Iya Jadi sebenernya Dia punya travel Pedaranya itu jarak main terpendek ya Jadi butuh penyesuaian Tapi intunya Dia punya rem yang pakem Dan feelingnya cukup natural Iya Jadi ya Ini mobil yang menyenangkan sih Baik lewat jalan lurus Maupun lewat jalan kayak gini ya Bener Bisa kita simpulkan Lexus LBX ini Nyambung banget Sama pengendaranya Iya Gaspol Gaspol Mantap Wih Sik Lagi-lagi Lagi Belok Kenceng Wow Masih muter ya Terus pegunungan Dan ini makin seru loh Jalanannya Tanjakan turunan Belok kiri, belok kanan Gak pasal Ini jembatannya udah kayak di film Pengen ngetel Eurobit itu loh Itu lah Ini tikungannya dari tadi Ya ampun Zik zak Enak banget Jalanannya mulus lagi Walaupun ada beberapa Jalanan yang gak rata ya Iya Dan Dan ini ya Misalnya kalau misalnya ini Mobil yang wheelbase-nya pendek kayak ini Dan ukurannya compact Biasanya kestabilannya itu Ada sedikit kompromi Tapi yang ini Kita udah coba di tol Iya Masih napak Masih stabil Bahkan kecepatan yang tinggi sekalipun Betul Yang kecepatan yang kita gak berani tampilin di kamera lah Pokoknya Masih tetep napak loh Iya Asik Gak ada rasa limbung tuh Minim banget Iya Gak ada rasa pelayang Masih napak Masih napak Belokan lagi Belokan lagi Dan ini sikat tajam 60 km per jam Masih bisa Dikebut Wuuu Matap Wheel Tuh Bener-bener ya Keluar dari tol pun tetep menyenangkan Lexus ala baik sini Iya Asiknya Pol Pol Espagaro Bukan Itu yang roda 2 Ini kita bahas roda 4 Iya Tadi udah mendaki gunung Lewati lembat Lanjang Turun Kiri kanan Digoyor hujan Betiba ya Tapi kebetulan Kita udah masuk Area tol lagi Karena gue ingin mau perkenalkan lu Kepada Lexus Safety System Plus 3.0 Apa tuh? Jadi itu adalah Safety Feature dari Lexus Ciri khasnya Lexus Ada banyak banget Fitur-fitur utamanya nih Apa aja tuh? Yang pertama ada Pre-Collision System Jadi kalau ada obstacle Atau rintangan di depan Dia bisa Ngehindar nih Si Lexus LBX Lewat intervensi rem Dan juga setir Jadi gak cuma rem doang Probe juga ya Jadi kalau misalnya Rintangan di depan Sampai-sampai belakang Dia siap antisipasi Betul Ada lagi? Lanjut lagi Ada dynamic radar Cruise Control Jadi dia bisa Ngikutin kecepatan Mobil depan Jadi jaga jarak aman ya Saan mobil depan Dan itu ngikutinnya Secara halus Jadi nurunin kecepatannya Naikin kecepatannya Itu bisa halus banget Ngikutinnya si Lexus LBX Sip Ada lagi? Lanjut lagi Ada lane tracing-nya sis Oke Dia bisa ngikutin Marka jalan Jadi kalau misalkan Kita berkendara Semi-autonom nih Lepas tangan aja Dia bisa ngikutin Marka jalan Dengan sangat halus juga Setirnya nggak Tiba-tiba langsung belokin Kalau misalkan kita memotong Itu bisa dengan sangat halus Jadi ngikutinnya halus ya Bener Nah tapi ingat ya Kalau misalnya fitur safety ini Semuanya cuma ngebantu doang Kita tetap tanggung jawab Atas keselamatan berkendara Dimanapun Kapanpun dengan siapapun Betul Nah tadi salahnya pintu yang keluar tadi Apa? Ada namanya? Oh ada tuh Apa? Safe exit assist Apa tuh? Jadi kalau misalkan ya Ada emak-emak tuh kan Mepet ke pintu mobil Iya Atau Jamet lagi Mepet ke pintu mobil Itu Kalau kita mau ngebuka pintunya Iya Jadi nggak bisa Dikunci dulu ya? Iya dikunci dulu Ngedeteksi sensornya Ngedeteksi ada objek Yang mau lewat dulu Setelah lewat Aman Baru bisa dibuka pintunya Nah sama satu fitur lagi Yang termasuk dalam Lexus Safety System Apa lagi itu? Yaitu Adaptive High Beam System Itu jadi lampu ya? Iya Jadi kalau misalkan jalanan gelap nih Dia otomatis nyalain lampu jauh Tapi kalau misalkan ada mobil di depan kita Di jalur bersamaan Atau jalur berlawanan Dia otomatis ngegelapin di sisi mobil itu aja Mobil lawan kita Jadi kita tetap dapat visibilitas maksimal Tapi tetap aman buat yang lain Nah kan lu suka sebel kan Kalau misalkan Lampu jauh gitu Kita nyalain Dari orang lain Ngebutain kita Iya silau Silau jadinya Tapi disini Lexus bersahabat dengan mobil lain bahkan Jadi bener-bener Fitur dari Lexus ini tuh Sesuai banget sama kebutuhan kita Di traffic Indonesia Yang lumayan semerawut Iya sih Eh ini exitnya mana nih sekarang? Oh kita exitnya sekarang nih Nih Nah tuh lewat tuh Pashtur? Ya bener Kita masuk pashtur Ini mau kemana? Gue pengen nunjukin lu sesuatu nih Salah satu keunggulan Kalau lu punya Lexus Gas Sat Wil ujung sumping di Bandung Hilsa Ah satu dohun Bapak tulang Sada ya nak Ya di mana Paris Vanjava Iya teh PVJ Sudah ganti lembang Eh bentar Kita jangan ngomong sudah Nanti disuruh kasih subtitle Oke Jadi sekarang kita udah sampai Akhirnya di Paris Vanjava Iya aja Oke emang mungkin Ini mall biasa aja ya Tapi kita sampai di Lexus Parking Privilege Iya Jadi buat yang belum tau Sekarang di PVJ Ada parkiran khusus Lexus Lexus Exclusive Parking Privilege Nah ada mau masuk Nah ada yang mau masuk nih kan Contohnya nih Sekarang kita pindahin dulu Tuh kan baru dibilangin Ada lagi pengguna Lexus Masuk ke Lexus Parking Privilege Dan itu berlaku Di tahun berapapun Yang penting model Lexus Asli Asli Bukan mobil yang ditempelin logo Lexus ya Iya Dan Seperti yang Bagas bilang tadi Semua pengguna Lexus Beneran Bisa parkir disini Jadi biarpun PVJ kan mau berkelas ya Dan Kadang kalau weekend ramnya Kita bisa dapet Parkir disini Khususus pengguna Lexus Dan Kebetulan lokasinya Enak banget Kita bisa langsung Cafe Mau makan Langsung masuk ke lobi Belanja Bisa Aksesnya mudah Ya Dan lebih lengkap lagi Karena disini Kita juga bisa nge-charge Mobil plug-in hybrid Atau mobil listrik bunti kita Kenapa? Karena ada colokan listrik Dua loh Dua Dua langsung Dua-duanya AC Dan kita bisa nge-charge mobil kita Sebalik kita belanja Atau makan-makan disini Betul Apalagi Lexus itu Model hybridnya kan Salah satu yang paling Banyak Lengkap Justru Karena Dari mulai model Lexus Yang hybrid electric vehicle Itu ada Seperti yang kita pakai Dan apalagi Sat Ya jadi Mungkin coba lu tanya deh Oke Yang model hybrid Ada yang model sedan nih Sat Ya Apa aja tuh modelnya Jadi kalau Lexus sedan hybrid Itu ada dua Lexus TS Dan Lexus LS TS itu midsize LS itu flagshipnya sedan Terus ada lagi yang SUV kan Nah ini malah paling banyak Maling banyak justru Ya jadi model yang kita bawa Lexus LBX hybrid Ada juga kakaknya Lexus UX hybrid Lexus RX hybrid Lexus RX hybrid Dan yang sebelah kita adalah Lexus RX 450H plus Berarti dia plug-in hybrid Bisa di-charge Bisa pakai bensin Dan lebih atas lagi Ada flagship Lexus LX hybrid Nah Itu yang hybrid Dan plug-in hybrid Yang mencakup ya Ada juga Yang battery electric vehicle-nya juga nih Jadi full listrik Yang itu Murni Murni tuh Iya Jadi ada yang paling kecil Ada UX Ada Lexus UX 300E Dan setelah itu ada Lexus RZ 450E Yang pernah bagas coba Yoi Jadi emang bener-bener Yusat tau ya Bener-bener Lexus menunjukkan bahwa dia Komitmen di dunia elektrifikasi Dan ngomong-ngomong soal dunia elektrifikasi Sat Gue pengen janjiin lu Ketempat yang gue janjiin di awal video tadi Penasaran ke tempat apa? Gas Ayo ya Kita langsung lanjut aja Nah Jadi ini dia saat Lexus Electrified Ethereum Ini adalah tempat yang bertujuan untuk mempopulerkan Dunia elektrifikasi lewat sudut pandang Lexus Iya Jadi mulai dari edukasi Informasi Sampai nilai-nilai yang ingin disampaikan Lexus Lewat dunia elektrifikasi Itu disampaikan lewat pelayanan yang omotenasi Oh gede ya Gue pernah lihat kayak gini di Sinaian City Sama kan? Sama Jadi sesuai temanya Aetherium Aetherium artinya apa? Nah Aetherium sendiri bertujuan untuk mempopulerkan Dunia elektrifikasi Lexus Dari mulai teknologi Sampai mobilitasnya Lexus Sebagai opsi yang ramah lingkungan Untuk masyarakat Indonesia Hmm Gue lihat-lihat dulu ya Iya dong Karena emang disini tujuan gue Pengen ngerjain lu aja Buat nganterin gue kesini Pengen nikmatin layanan Lexus yang omotenasi Barusan gue udah keling-keling Dan belajar banyak Contohnya Kenapa Lexus Electrifat Aetherium ini Ada di 23 Pascal Hyper Square Jadi gini 23 Pascal Hyper Square Adalah destinasi bagi para pelanggan luxury Pelanggan Lexus Dan pelanggan potential Selain itu Disini juga rame Jadi tempat ini sangat strategis Untuk jadi tempat perkenalan teknologi elektrifikasi Dari Lexus kepada kalayak umum Terus apakah tempat ini Lexus Electrifat Aetherium Itu dibuka untuk umum Ya Sama seperti ekshibition sebelumnya Di Mall Kelapa Gading dan Stain City Pengunjung bisa menikmati Zona edukasi interaktif XEV Disini kita bisa belajar Dan jadi tahu lebih banyak Mengenai jenis kendaraan elektrifikasi Dan mendapatkan rekomendasi Kendaraan elektrifikasi Yang disesekan dengan gaya hidup pengunjung masing-masing Jadi Semua orang yang mengunjungi Aetherium Lexus Bisa menikmati pelayanan omotenasi khas Lexus Dibalut dengan usul ramah lingkungan Saat ini Lexus Electrifat Aetherium Sedang diadakan juga di Surabaya Jadi kalau kalian pengen melihat Dan merasakan juga dunia elektrifikasi mobilitas Dari sudut pandang Lexus Langsung aja datang ke Lantai dasar atau Grand Floor Ciputra World Mall Di Surabaya Dari tanggal 11 November sampai 31 Desember 2024 Akhirnya sampai juga di akhir perjalanan Kita mampir doang ke Bandung ceritanya ya Parah lu ngisengin gua Ya gimana kan agenda menunggu di Jakarta Liputan banyak kita Tanggung jawab Nggak salah sih Tapi seneng kan dengan rute yang gue kasih buat Lexus LBX ini Gimana menurut lu? Ya jadi kalau memang Akio Toyota tuh pengen Lexus jadi brand yang tidak membosankan seperti dulu Ini adalah langkah awal yang menarik Betul Karena dari tenaganya yang udah powerful Di kelasnya juga Bisa diandalkan banget di dalam kota maupun luar kota Tapi masih bisa mencetak konsus biban bakar yang 20 km per liter lebih Itu irit loh Tadi kita ngelewatin jalanan pegunungan Liak-liuk, nontol Tapi tol juga lewat Nah kalau buat detailnya, bensinnya Ini ada kita tertubin di bawah sini ya Kita udah melewati segala macam edan Dan nyetirnya normal Normal, normal Gak sedih gas, gak perlu irit-iritan lah Iya Dan jangan lupa kita bisa mendapatkan Mesin powerful dan irit itu dengan tampilan yang Garang, gahar, agresif Cakep depan sampai belakang Dan interiornya juga leksus banget Pokoknya dari setil, sentuh, bahan-bahan Semuanya leksus banget ya Masih leksus banget Walaupun ada beberapa hal kekurangan yang kita temuin Waktu menggunakan Lexus LBX ini Seperti misalkan di baris belakangnya Iya, baris belakangnya sempit sih ya Iya, lumayan sempit Dan ada lagi ya Iya, ada lagi Contohnya dia tidak menggunakan sistem audio dari Mark Levinson Itu agak disayangkan Karena leksus-leksus lain, abang-abangnya Dia kan udah pake Dia doang yang belum Terus ada lagi juga Soal Lexus Safety System Plus 3.0-nya Walaupun memang udah lengkap Bisa nyetir semi-otonom Tapi ada poin di mana pre-collision systemnya itu Pengreman-nya cukup agresif Jadi itu yang mesti dikoreksi lagi Sama Lexus di update ke depannya Ya, sama hal kecil kayak misalnya Andaikan dia ada pilihan atap kaca atau atap kaca yang bisa dibuka Dan jok penumpang audio elektrik Pasti lebih paripunan lagi Nah, mobil ini harganya 890 jutaan Mepet 900 jutaan Ya, tapi ini merupakan sebuah paket yang menarik Karena dengan tampilan yang luat dalam cakep Dimensi compact Tapi di tol atau di penjalanan Dia stabil tapi tetap pelincah Berkat dimensi sama chassis-nya Enak ya? Nah, masih membawa ciri khas Lexus tentunya Jadi mobil ini kita simpulin Jangan dilewatin Buat para penggemar Lexus Dan kita juga seneng banget Kita bisa mampir ke Lexus Electrified Atrium Kenapa? Karena di Lexus Electrified Ethereum Kita bisa mengenal banyak ragam Lini model elektrifikasi dari Lexus X-EV mereka yang komplit dari mulai hybridnya Plug-in hybrid sampai bateri electric vehicle Semua Lexus punya untuk gaya hidup yang personalisasi masing-masing Iya, jadi apapun gaya hidup kalian Lexus punya pilihan buat kalian Termasuk si LBX ini Oke, itu aja dari kita Thank you banget udah nonton Gue Hilsad Gue Bagas Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa kalau misalnya ada komentar Apapun Langsung aja komen Dan jangan lupa klik konceng dan subscribe Dadah